Pemirsa James Riyadi, seorang konglomerat ternama di Indonesia, mangkir saat diminta menjadi saksi dalam sidang kasus suap proyek Meikarta dengan terdakwa Billy Sindoro di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu Siang. Hingga saat ini, jaksa penuntut umum KPK belum mendapat konfirmasi terkait alasan James Riyadi tidak hadir ke persidangan. Sidang kasus dugaan suap perizinan Meikarta dengan terdakwa Billy Sindoro kembali digelar di Pengadilan Tipikor, Rabu Siang, dengan menghadirkan delapan orang saksi. Seluruh saksi merupakan pengusaha yang terlibat proses Meikarta. Satu dari delapan saksi yang dipanggil, yakni seorang konglomerat ternama James Riyadi, tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang jelas. Menurut jaksa penuntut umum Iwayan Riyana, hingga saat ini belum ada konfirmasi terkait alasan ketidakhadiran James Riyadi, padahal undangan sudah sesuai prosedur, yaitu tiga hari sebelum persidangan. Ini kita belum dapat konfirmasi, itu sudah panggil secara resmi kan saksi yang lain sudah hadir juga. Jadi kita apa namanya follow up, kenapa tidak hadir. Di undangnya berapa hari sebelum sidang? Oh sesuai aja dua, tiga hari, kita berikan tiga hari sebelum persidangan. Tapi sebelumnya sudah ada balasan siap hadir dari Pak James ya? Kita tidak dapat konfirmasi. Sejak ini saksi-saksi yang lain ada mengkonfirmasi kepada admin kami bahwa akan hadir. Tapi untuk dulu belum ada konfirmasi. Sampai saat ini belum ada ya? Pak, salah satu saksi tadi kurang menjelaskan? Kooperatif kan? Tidak kooperatif kan? Ya, sejauh ini apa yang sudah kita perlihatkan kan tidak diakui. Nanti kita gali lagi. Kalau hasil penelusuran kayak kode sebelah Bantul itu sebenarnya apa sih Pak? Kalau dari keterangan mereka kan itu kode. Mereka yang paham. Kalau dari keterangan saksi kan ada istilah Bantul, kemudian Jogja, Pak Bis, nanti kita berada lagi ada beberapa kode. Tapi kode kan diakui tadi. Tidak masalah. Siapa yang membuat ide untuk pakai kode ini kan belum terbuka saksinya. Karena kan saksi yang lain kan masih ada. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sementara itu berdasarkan keterangan tujuh saksi yang hadir, Jaksa Penuntut Umum mengaku para saksi tidak kooperatif dan semua yang diperlihatkan Jaksa dalam persidangan tidak diakui saksi. Sebelumnya, Bili Sindoro CS didakwa telah menyuap Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yassin beserta beberapa pejabat pemkap Bekasi sebesar 16,1 miliar rupiah dan 270 dolar Singapura.